Salah satu brand bedak bayi ternama menarik dan menghentikan penjualan produk di seluruh dunia. Hal ini disebabkan adanya temuan zat kimia pemicu kanker di dalam produk bedak tersebut. Selain berbahaya untuk anak-anak, terdapat korban yang didiagnosa kanker ovarium karena produk tersebut. Oleh karena itu, kita mesti berhati-hati dalam membeli produk untuk si buah hati. Pastikan produk tersebut tidak mengandung zat kimia berbahaya seperti berikut ini. Pertama, tol karena bisa memicu iritasi paru-paru dan kanker. Kedua, kandungan puangi yang dapat memicu asma, alergi kulit, bahkan eksim. Ketiga, fetalat dan paraben. Zat ini bisa memicu masalah reproduksi pria dan wanita lho. Keempat, formalin yang bisa memicu kanker sanskuomosa. Kelima, polietilen glikol. Zat ini bersifat karsinogenik penyebab kanker. Keenam, dioksan karena dapat menyebabkan kanker keracunan organ alergi kulit dan cacat lahir. Ketujuh, minyak mineral yang dapat mengganggu kekebalan alami kulit. Delapan, triklosan karena dapat menurunkan hormon tiroid. Dan terakhir, benzofenon yang berpotensi memicu keracunan organ dan masalah tumbuh kembang anak. Ikuti informasi seputar perawatan bayi di hellosehat.com